Halo sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Jawa Bonek Channel yang menformasikan berita terkait tentang Persebaya Nah untuk hari ini berita datang dari kronologi kegagalan piala wali kota Surabaya Dan beritanya seperti ini Turnamen ini rencananya akan digelar dalam rangka acara memperingati hari jadi kota Surabaya ke 729 Rencananya ada 4 tim Liga 1 yang akan tampil dalam turnamen ini Tim tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persisolo, Bali United, dan PSS Semarang Tempat ini akan bertanding pada tanggal 4 hingga 9 Juni Persebaya menjadi tuan rumah di Stadion Gelorab Bung Tomo Dan berlangsung turnamen tersebut piala wali kota Surabaya resmi dibatalkan Kepastian itu disampaikan oleh wakil ketua ASPROF PSSI Jatim Amir Burhanuddin Dia menyampaikan permintaan maaf karena pihaknya gagal menyelenggarakan acara ini Dan dia bilang seperti ini Kami mohon maaf kepada bapak wali kota Eri Cahyadi Dan terpaksa turnamen piala wali kota kami batalkan Karena alasan yang sangat teknis Kata Amir Amir menjelaskan jika pembatalan karena piala wali kota Berdekatan dengan turnamen pramusem yang diselenggarakan oleh PSSI Turnamen yang dimaksud adalah piala presiden Piala presiden 2023 akan dilaksanakan pada 11 Juni mendatang Langkah ini diambil agar tim yang bertanding bisa fokus Mempersiapkan diri untuk tampil di piala presiden 2022 Nah akhirnya untuk turnamen piala wali kota Surabaya resmi dibatalkan Mergon yang dilakson kokon disini memang sangat tidak memungkinkan Di saat tim sedang mempersiapkan untuk liga musim depan Contohnya Persebaya dihadapkan pada banyak turnamen Yang pertama turnamen dengan persis kemarin 729 game Terus Maringono setelah itu Persebaya menghadapi turnamen piala wali kota Terus Maringono setelah itu menghadapi lagi turnamen piala presiden Maka dalam persiapan ini benar-benar tidak optimal Jadi ini as prof PSSI membatalkan turnamen ini Mergo Jadais yang berdekatan dengan turnamen lainnya Dan keadaan seperti ini Persebaya mempersiapkan kondisi timnya Dalam menghadapi musim ini dan turnamen piala presiden Yang terbaik gue kan gue Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari kota Aci Menyikapi kegagalan piala wali kota Surabaya digelar Dan beritanya seperti ini Pelatih Persebaya Surabaya Adi Santoso ikut memberi tanggapan Terkait pembatalan piala wali kota Surabaya Turnamen sepak bola dalam rangka hari jadi kota Surabaya ke 729 Pembatalan turnamen yang rencananya diikuti oleh Persebaya Surabaya Bali United, PSIS Semarang, dan Presisolo Ini karena jadwal yang disusun berdekatan dengan turnamen pramusim Yaitu Piala Presiden Piala Presiden akan digelar sejak tanggal 11 Juni mendatang Sedangkan Piala Wali Kota Surabaya digelar 1 Juni sampai tanggal 9 Dan kota Aci menikapi seperti ini Memang kalau melihat jadwal Piala Presiden katanya tanggal 10 Pasti terlalu mepet Menurut saya akan lebih baik diselenggarakan setelah Piala Presiden sekalian Untuk uji coba akhir sebelum kompetisi digelar Ungkap Aci Santoso Sebelumnya pembatalan Piala Wali Kota Surabaya disampaikan oleh Wakil Ketua ASPROF Amir Burhanuddin Ia juga berjanji ke depan akan tetap mengadakan event Piala Wali Kota meskipun Tidak berkaitan dengan H.J.K.S Tadi dengan kegagalan Piala Wali Kota ini sebenarnya Kanggu Presiden juga begitu Ngecewakan Mergo Balikmaneh Jari yang begitu dekat dengan turnamen lainnya Dan Kota Aci punya sikap Dia memberi masukan Saumpo mau ini diadakan Setelah turnamen ini malah bagus Mergo dinggo ajang persiapan Menuju Liga 1 Dan ASPROF Jatim juga berjanji Untuk gelaran seperti ini Ajang Wali Kota ini bakal diadakan Kontinu dalam arti setiap tahun Nah jadi kondisinya seperti itu Mungkin Sampen seperti apa Sampen pasti punya penilaian tersendiri Terkait karo Pembatalan acara ini Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh